Nah itu ada hujannya, berarti layer Wither itu paling depan ya Oke itu kalian lihat ya, kali Rackshadow Rider nya udah mati Kali Rackshadow Rider nya udah mati, masih ronde berapa ini? Masih ronde 1 ya Sub indo by broth3rmax Oke co, kembali lagi di channel Lampas Gaming, channel free plan yang rajin menapuhannya untuk keampasan Oke, sekarang kita ada di server Cina ya, server Induk Nah di video kali ini aku bakal ngeliatin ke kalian ini showcase dari si Kali Rackshadow Rider Akhirnya setelah aku tunggu-tunggu ada yang masuk highlight ya co, ada yang make Nah cuman disini dia make nya gak bersama tim Ghost ya, melainkan bersama tim Psychic Oke, disini dia pake tim Psychic, Mew Origin, Mega Mew 2Y, sama si Kali Rex Oke, CP nya sih bedanya sekitaran 1 juta ya, CP nya sekitar beda 1,2 juta CP nya bedanya gak terlalu jauh, oke ini sama-sama pake Rainstorm bawa si Primal Kyogre ya Cuman disini dia bawa Mega Tiranitar nih, Mega Tiranitar ini Fiery Rock nya jadi ya Disini 4, ada 4 ini Fiery Rock nya, ya sedangkan disini Fiery Rock nya gak jadi Karena cuman ada 2 doang ya, Fiery doang ya Oke, kita coba liat pertandingannya ya, bakalan seGG apakah Kali Rex, apa seGG pas pertama kali rilis Soalnya ini udah beberapa kali update ya, udah beberapa kali update Server China tuh hampir setiap hari, setiap hari lah ya, setiap hari bisa diterap update Minimal update nya tuh 20 MB gitu lah ya, 20 MB ya Oke, ini Kali Rex nya yang giri ya, kalian liat langsung 2 kali nyerang si Kali Rex nya Oke, tapi karena gak ada Pokemon yang mati, dia gak bisa langsung ultimate ya Dia gak bisa langsung special ultimate Oke, Mega Diancy nya ditaruh di depan ya, yang kanan, yang kiri Mega Diancy nya taruh di belakang Oke, Mega Tiranitar nya ultimate, wuhh, ultimate nya hujan-hujan lagi ya Di dalam animasi ultimate nya, itu ada hujan nya, berarti layer Wither itu paling depan ya Oke, itu kalian liat ya, Kali Rex Shadow Rider nya udah mati coba Kali Rex Shadow Rider nya udah mati, masih ronde berapa ini coba Masih ronde 1 ya Masih ronde 1 Kali Rex nya udah mati dong Matinya tadi aku gak tau ya, gara-gara apa Kayaknya, kalau kelihatannya itu gara-gara ultimate nya si Mega Diancyra Nitar Oke, ya gitu ya, kalau misalkan kalian bawa Pokemon Ghost Tapi kalian gak, gak ada core nya, gak ada timnya lah ya Timnya itu kan tim Ghost ya, kalau gak bareng sama timnya, itu lembek banget Gampang banget mati gitu, apalagi Pokemon yang gak punya Death Immune Kayak Kali Rex gitu ya, jadi Kali Rex itu gak punya Death Immune ya Gak punya Death Immune, jadi kalau misalkan kena Anger nya Mega Ray sekali aja, ya langsung mati gitu ya Langsung mati, apalagi kalau gak bisa ngilang di ronde 1 ya Gak bisa ngilang di ronde 1 gitu, udah lah, selesai Selesai Padahal tadi Kali Rex Max Duel, Kali Rex Bintang 12 Ya kita lanjutin aja ya, sampai akhir ya Kita lanjutin sampai akhir, karena aku penasaran Tuh, wall nya Mega Diancy skin, warnanya kuning ya Kuning-kuning tai gitu Warnanya kuning aneh gitu, warnanya kuning aneh Bagus yang tanpa skin ya, kalau wall nya Kalau bentuk Mega Diancy nya, ya bagus yang pakai skin sih Walau dia tuh pakai skin kesatria gitu, tapi feminimnya gak hilang ya Masih tetap, masih tetap kelihatan Diancy nya gitu Nih, ultimate nya Mega Mew tuh gede banget ya, 21 juta Gila, 21 juta Tadi sini Mega Diancy nya lumayan tebel ya Kalau di videoku yang biasanya, yang kemarin-kemarin Kayak Mega Diancy gampang banget mati Bahkan kalah sama Diancy biasa Kalah sama Diancy normal Nih, Primal kayak over damage nya masih 17 juta Seingetku ya, kayaknya efek wither itu gak masuk ke animasi ultimate ya Atau mungkin karena aku selalu skip animasi ultimate ya Jadi ternyata efek wither nya itu layer wither nya itu ada di atasnya animasi ultimate Jadi efek wither nya tetap masuk dong ke dalam ultimate nya Sebelas juta set 15 juta set Emang nya betul bos kus desa Sengaba Oke masih bisa bertahan Mio Origin nya masih bisa bertahan ya itu Mio Origin nya mati ya Mio Origin nya itu udah nggak ada darahnya sih si Mio Origin ya Darahnya udah nggak ada sama sekali coba kita matiin animasi Ultimate nya Gemek nya 7,9 juta Primal Pyogar mati ya mati Mio Origin nya mati sama Mega Diancy kalian lihat yang Fiery Rock nya perfect ya perfect Fiery Rock itu pokoknya bawa tiga lebih ya bawa tiga lebih dia bakalan lebih sustain daripada yang nggak ngaktifin padahal kalau aku lihat di sini efek dari batunya si Mega Diancy itu udah hilang aku nggak tahu ya atau apakah animasi skillnya itu memang dihilangin gitu biasanya ada animasi juga di atasnya line up yang bawa tiga Fiery Rock itu bakalan ada kayak batunya gitu itu batunya Mega Diancy ya Nah fungsi batunya itu untuk eh apa namanya Immune Demegg Immune Demegg ya jadi kalau musuh nyerang itu Demegg nya 0-0 aja gitu nanti pas batunya pecah itu dia bakal shatter ke musuh jadi ngasih Demegg ke musuh ya tapi di sini nggak ada batunya dong tinggal sisanya Mega Diancy sama sernya doang Fiery nya doang yang ngisah set sekali ulti Mega Diancy kok enggak mati aku kira sekali ulti Mega Diancy mati sekali ulti Mega Mewtwo yelah ya sama apa namanya counter demiknya atau ya nggak mati ternyata set Primal kayu kerlang sum jilang tuh itu efek barunya sernya ya kalian bisa lihat tadi sernya nya jadi kayak jadi kayak pohon gitu jadi kayak pohon itu pohon kehidupan Oke jadi kayak pohon sama kayak Meloetha lah ya sama kayak Meloetha gitu efek-efek barunya si sernya ya kalau kalian belum pernah lihat ya itu efek barunya si sernya jadi sekarang dia udah nggak punya udah nggak punya possession ya kayaknya segera jadi jelek kayak yang lainnya nggak ada ya udah nggak ada lagi udah aku cek tadi kita coba cek bentar di ini deh Global Indigo ya ada yang pakai Kalirex atau enggak ini kali eh solgaleo bukan kita cari yang pakai ini Kalirex ya pakai frame framenya si Kalirex Shadow Rider nah ini Oh enggak kita cek aja deh jangan-jangan pakai Oh enggak ternyata ternyata tidak Kalirex nggak ada Kalirex enggak ada Hai Kalirex dong Kalirex nah ini Kalirex nih ini Kalirex tapi Kalirexnya enggak dibawa ini punyanya Kalirex kalau nggak salah ada ya ini pakai Lunala tim Ghost berarti tapi nggak bawa Kalirex oke nggak ada ya kita coba lihat di finalnya nah ini Kalirex ya Kalirexnya bintang 12 lawannya MIU Origin 1,4 juta terus ada Mega Tiranitar bintang 12 sama 1,1 juta sama PK 2,5 juta ya oke nah musuhnya ini wah gila musuhnya malah bawa Mega Metagross itu dong Mega Metagross 2 juta semua ini 2 juta semua yang kanan coba Oh Gardarin pantesan Gardarin itu Gardarin itu top global lah ya kalau bukan bukan top global sih top server itu top server Cina top server Cina salah satu top server Cina ya dia CP nya memang gede banget pantesan Pokemonnya satunya aja 2 juta coba ini kayaknya enggak nyampe ini enggak nyampe si Kalirexnya ini cuman Solo si ini Metagross Solo shiny Mega Metagross tuh planet langsung masuk ke ini langsung masuk ke rampage si Mega Tiranitar nya yang langsung masuk ke rampage rampage nya habis mati langsung lawan Primal Kayogra nya cuman berapa kali hit nih kita lihat ya masuk Ronde 2 kena Ultimate masih tetap berdiri kokoh jadi hitam set efek ketapelnya 2,5 juta lawan 2,2 juta ya si Mega Metagross nya 2,2 juta Primal Kayogra nya 2,5 juta kita lihat yang menang siapa ya Primal Kayogra Mega Tiranitar yang menang Mega Tiranita eh Mega Metagross ya sudah kukira oke jadi itu ya Kalirexnya nggak sampe main oke aku cukupin sampe sini dulu gimana menurut kalian coba saya Ernest buruk banget ya dan Kalirex ternyata kalau nggak di team Ghost cupu banget oke aku cukupin sampe sini ya kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan gaming seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video salam apas gaming bye selamat menikmati